Hai ya 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 uantom ya hai i i i i we in i Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kita mencatat presentasi penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat angka mencapai 11,49% Dari angka ini, Kabupaten Poliwali Mandar menempati peringkat pertama yang memiliki penduduk miskin di Sulawesi Barat dengan angka 71 ribu jiwa Dan hal ini dialami oleh Nenek Sinar yang merupakan warga Limboro Poliwali Mandar Di usianya yang sudah tidak lagi muda, ia tidak mau menyerah untuk mencari rupiah Ia masih menjajakan balai-balai bambu dengan cara memikulnya seberat 12 kg berkeliling desa dan juga sekitar rupiahnya Bisa mencapai usia tua dan menjalani hidup dengan tenang dan bahagia adalah harapan setiap orang Namun, karena tuntutan keadaan, terkadang masih banyak orang yang harus bekerja keras di usia senjanya Salah satunya, Sinar Warga Dusun Talas, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Poliwali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Nenek berusia 78 tahun ini masih harus berjuang menyambung hidup dengan menjual balai-balai bambu Tidak seperti penjual lain yang menunggu pembeli di pasar atau di rumah Sinar menjajakan balai-balai bambu jualannya dengan cara dipikul sembari berjalan kaki berkeliling kampung hingga menemukan pembeli Profesi sebagai penjual balai-balai bambu sudah lama ditekuni Sinar Bahkan sejak anak sulungnya masih kecil Proses menjual balai-balai bambu dimulai Nenek Sinar saat hari masih pagi Ketika sebagian warga masih tidur lelap Sinar sudah meninggalkan rumahnya untuk mencari rezeki Seorang diri Sinar berjalan kaki menyusuri jalan gelap Diiringi suara lolongan anjing yang seolah memecah keheningan Meski kerap merasakan sakit di pundak Lantaran harus menikul balai-balai bambu yang beratnya mencapai 12 kilogram Perempuan kelahiran tahun 1945 ini belum ingin menyerah Pekerjaan berjualan balai-balai bambu dijalani Sinar setidaknya dua kali dalam seminggu Yaitu hari Rabu dan Sabtu Dulunya profesi ini dijalani Sinar bersama sang suami, Sida, dan para tetangga Namun sudah lama Sida tidak dapat lagi mendampingi Sinar berjualan balai-balai bambu Karena kerap sakit Demikian juga dengan warga lain yang mulai berhenti menekuni profesi ini Meski sudah lama dijalani Bukan hal mudah bagi Sinar untuk terus melakoni profesi sebagai penjual balai-balai Dengan cara seperti sekarang Lantaran usianya sudah tidak mudah lagi Apalagi tidak jarang Sinar harus berjalan belasan kilometer Sembari memikul balai-balai hingga menemukan pembeli Meski begitu Sinar tetap berupaya tegar Menghadapi beratnya kenyataan hidup yang harus dijalaninya Hampir di sepanjang jalan yang dilalui Sinar tidak berhenti Meski sekedar untuk beristirahat Sembari mengatur nafasnya yang semakin tersengal-sengal Seolah berpacu dengan waktu Dia terus berjalan Berharap segera bertemu pembeli Jika beruntung terkadang ada warga yang langsung membeli balai-balai bambu Nenek Sinar Kendhati belum jauh berjalan meninggalkan rumah Tapi lebih sering Sinar harus berkeliling jauh Meski matahari sudah semakin meninggi Atau saat hujan mengguyur Warga yang melihat beratnya perjuangan Sinar Kerap merasa prihatin Tidak sedikit di antara mereka yang sengaja membeli balai-balai Untuk meringankan beban Sinar Dengan harapan ia dapat segera kembali pulang ke rumahnya Dulu berlangganan bapak saya Berlangganan bambu Dibikin anu pagar Lewat sini Biasa pagi-pagi Sudah sampai subuh Lewat Lengganan juga perihatin Kasih melihat karena dia sudah tua Masih kerja begitu Satu buah balai-balai bambu yang dijajakan Sinar Dijual seharga Rp170.000 Balai-balai ini biasanya memiliki panjang 180 cm Dan lebar 120 cm Tidak jarang Sinar harus rela menjual balai-balainya dengan harga lebih murah Jika ia merasa sudah tidak mampu lagi berjalan jauh Semata agar ia bisa segera mendapatkan uang Untuk membeli bahan kebutuhan yang akan dibawanya pulang ke rumah Nenek Sinar memiliki lima orang anak Empat diantaranya telah berumah tangga Anaknya yang bungsu dan belum menikah Juga lebih banyak keluar daerah dan jarang pulang Demi mencari nafkah Kelima anak Sinar sebenarnya sudah melarangnya untuk terus bekerja Namun Sinar menolak Lantaran enggan berpangku tangan Ia tak ingin menggantungkan hidup pada anak-anaknya Sang suami, Sida Yang dulunya menemani Sinar berjualan Juga mengaku tidak dapat berbuat banyak Untuk melarang Sinar berjualan Apalagi Kondisi sakit yang dialaminya saat ini Membuatnya tidak dapat maksimal bekerja Mencari nafkah Sebagai kepala keluarga Sinar pernah melakoni banyak pekerjaan untuk mencari nafkah Di antaranya menjadi buruh tani Hingga menenun kain sarung Namun profesi itu sudah lama ditinggalkan Karena tidak terlalu menguntungkan Meski begitu Penghasilan yang diperoleh dari hasil berjualan bali-bali bambu Juga tidak menentu Jika hari-hari sulit tiba Terkadang Sinar dan Sida Hanya makan nasi berlaukan kelapa dan garam Untuk mengganjal perut Terkadang Sinar dan Sida tinggal di rumah panggung semipermanen berukuran 5x9 meter. Sepintas, rumah tersebut masih tanpa kokoh. Namun, jika dilihat lebih dekat, rumah pasangan lansia ini terancam ambruk. Bahkan, dapur rumah nenek Sinar masih menggunakan bambu sebagai lantai hingga kerap membuatnya nyaris terjatuh karena bambunya patah. Tidak jarang, nenek Sinar juga harus menahan sakit lantaran kakinya tertusuk duri papan lantai yang terbuat dari kayu kelapa. Walau terkadang merasa lelah dengan beban hidup yang dijalaninya saat ini, Sinar tak bersedih, apalagi berkecil hati. Dalam setiap doanya, terucap satu harapan agar Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan dan kekuatan agar dapat terus bekerja untuk menyambung hidup. Sinar tak ingin berpangku tangan, apalagi berharap belas kasih dari orang lain. Dia mengaku ikhlas menjalani profesinya saat ini, asalkan tidak menyusahkan orang lain. Ia, nak tuju mu nak tuju apa kalau mau begini, ketama di Boyang, pasangnya, keputus jantai di palakang ya, ya ya ya. Ayo mau makan di sana turut nyawa cuma kita tapi apa boleh buat karena dalek satu tak di bahasa. Perjuangan sinar dan sida untuk pertahanan hidup bermulai sejak balai-balai bambu ini akan dibuat. Bambu yang menjadi bahan utama diperoleh dari kebun warga yang berjarak sekitar 3 km dari tempat tinggal mereka. Lokasinya hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki melewati perbukitan. Sida biasa mengambil bambu seorang diri, namun tidak jarang sinar juga ikut menemani sekadar membantu mengangkat bambu yang telah dipotong. Beratnya medan yang harus dilalui apalagi setelah diguyur hujan sering membuat sida dan sinar terjatuh saat memikul bambu dari kebun menuju rumahnya. Bambu-bambu ini tidak diperoleh secara gratis. Sida harus membelinya seharga 10.000 rupiah per batang. Untuk membuat satu balai-balai bambu dibutuhkan sedikitnya 4 batang bambu. Proses membuat satu balai-balai bambu dilakukan kakek sida bersama nenek sinar di lahan milik warga yang terletak tepat di belakang rumahnya. Karena bekerja di lahan milik orang lain, sida dan sinar harus rajin membersihkan sisa sampah bambu di lahan tersebut. Untuk menghasilkan satu buah balai-balai bambu siap jual, kakek sida dan nenek sinar membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Karena bambu yang telah dibeli tidak bisa langsung dibuat menjadi balai-balai. Melainkan harus dikeringkan terlebih dahulu agar bambu tidak mudah pecah dan lebih tahan lama. Agar proses pembuatan balai-balai bambu ini lebih cepat selesai, terkadang sida dan sinar berbagi tugas. Sida bertugas memotong bambu menjadi bagian-bagian kecil yang lalu dirakit menjadi kerangka. Sementara sinar bertugas membelah-belah bambu lalu diserut menjadi lebih halus yang akan dipakai menjadi alas balai-balai. Kedua proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tangan tidak terkena pukulan palu dari kayu ataupun karena sayatan pisau dan bambu. Tidak terhitung banyaknya luka yang harus dirasakan pasangan kakek dan nenek ini saat sedang membuat balai-balai bambu. Setelah kerangka balai-balai selesai dirakit, pemasangan alas balai-balai dilakukan sida bersama sinar agar prosesnya lebih cepat selesai. Meski terlihat sederhana, sida dan sinar tetap berupaya memperhatikan setiap detail agar tahan lama sehingga tidak mengecewakan pembeli. Uniknya, balai-balai bambu buatan pasangan berusia lanjut ini tidak menggunakan paku. Agar tidak terlepas, setiap ruas bambu diikat menggunakan tali rotan. Tali rotan terlebih dahulu harus direndam agar lebih lentur sehingga membuat balai-balai bambu menjadi lebih kuat dan terlihat menarik. Sebenarnya, sida telah berupaya mencari pekerjaan tambahan untuk meringankan beban sinar yang harus bekerja sebagai penjual balai-balai bambu. Setelah tak kuat lagi berkeliling, sida mencari pekerjaan lain dengan menggarap sepetak lahan kebun milik warga setempat. Sepetak lahan tersebut digarap dengan sistem bagi hasil. Di belakang rumahnya, sida juga memelihara tiga ekor kambing milik warga. Kambing tersebut dipelihara dengan sistem bagi hasil. Setidaknya, dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore, sida juga harus mengumpulkan dedaunan sebagai pakan kambing peliharaannya. Dedaunan itu tidak hanya diperoleh dari kebun garapannya, tetapi juga dari kebun warga dengan cara dibeli. Meski sudah berusia lanjut, kakek sida juga kerap harus mengabaikan keselamatan lantaran harus memanjat pohon tinggi demi mendapatkan pakan untuk kambing. Dengan usia yang sudah tidak lagi muda, kakek sida berharap dapat terus bekerja. Meski mengaku tidak memiliki keahlian lain untuk mencari nafkah selain membuat bali-bali bambu, sida selalu berdoa agar dapat terus menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkahi sinar. Sida juga berharap agar dapat menyisihkan sedikit uang untuk memperbaiki rumah yang menjadi istana baginya bersama sang istri. Tempat itu berhasil selam tinggi uang untuk menuruskan sinar dan menanyakan uang untuk menurus pada kambing para tim kita. Hal itu tenggelam bisnis žlapen yang색. karena dalek-daleknya tidak dibahas saya. Banyak waga pole-woleh mana dari Sulawesi Barat yang menjalani hidup dengan penuh keprihatinan. Namun mereka tidak sendiri. Masih ada sekelompok masyarakat yang peduli dengan mereka. Mereka adalah komunitas sedekah Jum'at pole-woleh mandar. Mereka aktif mendatangi rumah-rumah lansia untuk memberikan bantuan. Berbagai persoalan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan masih banyak dijumpai di sekitar kita. Kurangnya perhatian dan kepekaan untuk saling membantu membuat banyak warga yang harus menjalani hidup dengan kondisi memprihatinkan meski sudah berusia lanjut. Karena itu sejumlah warga di Kabupaten pole-woleh mandar Sulawesi Barat membentuk sebuah wadah bernama Komunitas Sedekah Jum'at Sulbar disingkat SJS yang aktif melakukan kegiatan berbagi untuk meringankan beban warga yang membutuhkan. Lansia yang hidup sendiri dan kondisinya memprihatinkan merupakan salah satu fokus perhatian komunitas ini. Mereka aktif menggalang bantuan baik berupa uang maupun barang untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Jadi latar belakangnya sebenarnya seperti ini bahwa di sekitar kita itu masih banyak yang butuh bantuan utamanya lansia-lansia yang sudah tidak produktif lagi kemudian banyaknya juga anak-anak yatim yang memang masih butuh uluran tangan. Komunitas SJS dibentuk pada tahun 2021 lalu memiliki sejumlah anggota yang memiliki latar belakang berbeda namun memiliki kesamaan visi untuk membantu warga. Komunitas ini rutin melakukan kegiatan berbagi setiap pekan khususnya pada hari Kamis dan Jumat. Mereka aktif berkeliling mendatangi lansia untuk memberikan bantuan baik berupa bahan pokok perlengkapan rumah tangga hingga uang tunai. Tidak jarang mereka harus melalui medan yang cukup berat hingga berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya termasuk menyeberangi sungai agar dapat menjangkau rumah warga yang akan diberikan bantuan. Kunjungan ke rumah lansia selalu dilakukan secara berkelompok melibatkan beberapa anggota komunitas. Selain untuk meringankan saat harus membawa bantuan yang cukup banyak hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri para lansia bahwa mereka masih mendapat perhatian dari banyak warga. Tidak sedikit lansia yang menjadi target kunjungan untuk diberi bantuan masih memiliki anak dan sanak keluarga lain. Namun lansia tersebut memilih tinggal sendiri karena enggan merepotkan anak dan keluarganya. Tidak semua juga lansia yang menjadi target menerima bantuan tinggal di rumah yang jauh dari permukiman warga. Ada juga lansia yang tinggal di tengah kawasan padat penduduk namun harus menjalani hidup dalam kondisi memprihatinkan. Salah satunya Nenek Jumu, warga Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali. Air mata kebahagiaan Nenek berusia 80 tahun ini tidak terbendung saat menerima kunjungan dari komunitas SJS. Selama ini Nenek Jumu merasa terabaikan dan tidak mendapat perhatian karena dibelit kemiskinan. Selama ini hanya komunitas SJS yang diakui rutin memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup Jumu bersama keluarganya. Bantuan yang diberikan komunitas sedekah Jumat kepada para lansia diperoleh dari sejumlah donatur, baik berupa barang maupun uang tunai. Sebelum bantuan diserahkan, komunitas terlebih dahulu melakukan pengecekan kondisi lansia yang akan diberikan bantuan. termasuk berkonsultasi dengan pemerintah tempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena dianggap memiliki banyak manfaat untuk meringankan beban sesama, gerakan komunitas ini pun menarik sejumlah elemen masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Beberapa warga yang memiliki kelebihan rezeki aktif menjadi donatur tetap, sementara lainnya memilih menjadi relawan yang menyalurkan bantuan dari donatur kepada target penerima. Salah satu relawan mengaku bersyukur bisa ikut terlibat dalam komunitas yang diakui memberikan banyak pengalaman serta pelajaran hidup akan pentingnya bersyukur dan membantu sesama. Mungkin tentang kepedulian untuk sesama manusia, untuk memanusiakan manusia lebih baik lagi. Masalah pengalaman ya luar biasa, tentang pengalaman. Karena seperti kita kadang merasa tidak bersyukur lah. Cuma ketika melihat saudara-saudara kita atau teman kita yang jauh dibawa kita, disini timbul rasa, oh ternyata masih banyak yang lebih dibawa. Jadi kita harus bantu. Komunitas SJS berharap makin banyak warga yang tergerak untuk saling membantu dan meringankan beban sesama. Jadi target penyalurannya itu ada yang kita khususkan kayak anak yatim, kemudian ada peduli lansia, ada juga peduli pendidikan, peduli bencana. Kemudian kita juga ada rumah tunggu atau rumah singgah penunggu pasien yang lokasinya berdekatan dengan rumah sakit yang kita prioritaskan bagi penunggu pasien yang jauh dari pusat rumah sakit. Kami berharap semoga bertambah lagi donatur sehingga banyak target yang bisa kita bantu. Serangkai cerita ini menjadi satu lagi pengingat serta memberikan pelajaran hidup bagi kita akan pentingnya bersyukur dan membantu sesama, terutama kepada mereka yang telah memasuki usia senja. Terima kasih telah menonton!